Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Yeni Wahid, menyindir keras Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang dinilai ngotot ingin jadi bakal calon wakil presiden atau baca wapres untuk Prabowo Subianto. Dia mengatakan keluarga Gusdur dengan tegas akan menarik diri dan tidak akan mendukung Prabowo jika mengangkat Caimin sebagai baca wapresnya. Dia menyebut perilaku Caimin yang mengkudeta Gusdur di PKB adalah alasan kuat untuk tidak mendukung sepukunya tersebut. Dia mengatakan Gusdur yang merupakan pendiri partai disebut oleh Caimin guru politiknya malah dikudeta apalagi rakyat. Dia dimengatakan keluarga Gusdur tetap baik dengan sosok Prabowo tetapi akan sulit mendukung jika didampingi oleh Caimin. Beda hal jika Prabowo tidak mengangkat Caimin jadi baca wapres. Menurut Yeni, keluarga Gusdur masih bisa memberikan dukungan. Yeni mengatakan apa yang diutarakan tersebut sebenarnya sudah dimengerti oleh Prabowo. Meskipun keluarga Gusdur tidak pernah secara langsung mengungkapkan luka kudeta yang dilakukan Caimin kepada Gusdur di PKB. Selain itu Yeni juga mengungkapkan perintah almarhum Gusdur yang melarang atribut penggunaan namanya di PKB pimpinan Muhaymin. Ia mengatakan larangan itu ditanda tangani Gusdur di depan notaris tetapi atribut Gusdur masih sering dipakai oleh Caimin hingga saat ini. Yeni pun tak masalah jika Caimin mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden atau baca pres di Pilpres 2024. Hanya saja ia memastikan barisan Gusdurian, kelompok yang memperjuangkan pemikiran Gusdur akan menarik diri bila Prabowo memilih Caimin sebagai cawa pres.